yo 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 wasup bro kembali lagi dengan W essa pa rinteki komen Yang dibanyakan mie cindan hukumNow Oke kali ini gue senang sekali gue bangga sekali dan akhirnya CNN chatter von punya kamera Joll kameranya apa ya walaupun kameranya murahan tapi lumayan bergembang lah dari yang ibaratnya ini dia yang ibaratnya kita rekam pake hp dan sekarang kita rekam juga pake kamera kamera nya ini dia jing jelas gak bang oke ini dia kita balik kemarin dari uang hasil youtube ya walaupun kita nabungnya beberapa bulan tapi ini kita bisa kebeli juga ini produk dari Canon serinya SN730 HS powershoot oke dan untuk video reviewnya teman-teman bisa lihat teman kita yang akan review siapa lagi pelukuran Cacu Bro dia langsung live streaming dari Hotel Kencana oke dia lagi ngapain deh guys pokoknya reviewnya disitu tapi jangan lupa sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman semua apabila teman-teman suka dengan video ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya ini dia reviewnya kita langsung saja kita buka dulu langsung ini segelnya karena tadi saya baru beli kita langsung copot nah ini sekarang sudah copot sekarang tinggal bukanya kita dapat apa saja dari Canon ini kita ada garansi karena kita belinya yaitu di Taiwan garansinya yaitu 1 tahun 8 bulan jadi lama banget apabila ada kerusakan tinggal kita bawa balik atau kita pulangkan ke sana dia bertanggung jawab ini buku-buku bantuan disini ada CD charging buat ngecas kalau di Taiwan itu beda dengan di Indonesia jadi kayak gini kecil cuma 2 ini buat naruh baterainya baterainya disini ya biasanya 1250 mAh dan yang ditunggu-tunggu yaitu camera-nya yaitu camera ini camera-nya modelnya kayak gini wah dibungkus ya kok kayak dodol aja dibungkus nah ini teman-teman camera yaitu Canon SE730HS nah ini sesuai dengan gambar tadi yaitu camera-nya bisa dibalik sebentar dulu nah ini jadi kita bisa selfie kita bisa video bisa langsung lihat camera-nya jadi ini ya mirip kurang lebih besarnya seperti M10 lah tapi ini bedanya kalau M10 disini itu nggak ada kayak gini ini yang bikin biar tidak jatuh ini kasar ini jadi buat genggaman kita langsung jajal dulu tadi kita beli ini ini kalau di rumah lebih 5 juta tapi tadi saya beli dengan harga 12 ribu tadi ada diskon-diskon terus bisa sampai 11 ribu saya dapat ini tadi dan plus ini yaitu cagaknya tripod ya lumayan ini kalau beli kurang lebih 300an NT antara 500 NT kalau uang Taiwan dan kita langsung saja masukkan baterainya kita jajal dulu ini kita masukkan dulu baterainya disini tempat memory disini tempat baterai kita tutup langsung ini kita kunci kayak gini spread nah udah sekarang kita nyalakan yaitu kameranya on off dia itu lensanya kayak gini bisa modot sendiri jadi kita tidak kita tidak usah beli lensa tambahan yang mahal-mahal kayak gitu jadi pas untuk di kantong jadi gak terlalu besar suka pelah buat bekal terutama vlogging yang suka vlog jadi gak besar-besar kayak kamera DSLR atau kamera merolah yang agak besar kira-kira segenggam kurang lebih kayak M10 oke seperti biasa kalau teman-teman suka dengan video kami channel TKI Taiwan teman-teman bisa like dan subscribe video kami dan share ke teman-teman semuanya salam santun dari kami TKI Taiwan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati